Saya yakin Mudah Mila akan kembali lagi kewajusnya Bimumun keliatan gugup dan menutupi sesuatu Aku yakin, pasti ada sesuatu yang terjadi karena Nabila gak ada disini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan tinggalin aku Tunggu sebentar Aduhidade Aku cinta sama kamu dan aku juga tau kamu cinta sama aku si� jangan tinggalkan asli tidak turut and then ashisi kenapa nigo jangan tinggalin aku sakit jakit saya pergi asli Aju si, Aju si, Aju si, Aju si, Aju si kenapa Aju si, Aju si sebentar saya panggil dokter Nui Aju si, sebentar Kenapa Aju si? Bu Nabila dari mana? Waduh aku harus bilang apa ya sama Aju si Firman soal Bu Nabila, takut salah ngomong, jadi gak keharuan nih Bapak di momen diem aja, ada gimana sebenernya Bu Nabila? Bu Nabila? Bu Nabila sudah perlindungan saya ya Gak, gak kayak gitu Aju si, gak mungkin Bu Nabila itu ninggalin Aju si Firman gak mungkin, saya yakin Bu Nabila akan kembali lagi ke Aju si Bimumun keliatan gugup dan menutupi sesuatu, aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi karena Nabila gak ada disini Aju si, Aju si kenapa lagi Aju si, Aju si kenapa lagi Dokter, dokter, dokter 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 Ya Allah, kenapa ujian sepulit ini harus ditanggung sama orang sebaik aja si Firman dan juga pun Nabila? Bu Nabila? Bu Nabila? Bu, Ibu baik-baik aja kan Bu? Ibu dari mana? Ibu mendadak hilang dan Ibu gak bisa dihubungin Gafin saya ya Bi Gimana sekarang kondisinya Mas Firman? Aju si Firman dari tadi nyariin Ibu, beliau ngigo ngigo sebut nama Ibu Terus gak lama Kondisi aja si Firman ngedropu Dan sekarang lagi ditangani sama dokter di ruang si Ibu Astaghfirullahaladzim Bu Saya gak tau harus mulai cerita dari mana Bi Dan saya juga gak tau gimana harus kondisinya semua masalah ini Bu Sabar Bu Ibu istifa Allah itu maha baik Bu Nabila sama Aju si Firman itu orang baik Bu Insya Allah semuanya akan baik-baik aja Bu Insya Allah semuanya akan baik-baik aja Bu Saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk Ibu dan Aju si Firman Dan semua akan hidap pada akhirnya Bu Laya Laya Kayaknya dokter udah salah siapa saya sih Kondisi Pak Firman semakin drop Karena pengongkakan hatinya udah semakin parah Kita udah tidak punya waktu lagi Operasi transplantasi hati harus segera dilakukan Paling tidak kurang dari waktu satu minggu ini Untuk menyelamatkan nyawa Pak Firman Kalau mendonor hati buat Pak Firman Sudah melewati tes pasca operasi Tidak ada alasan lagi Kita untuk menunda operasinya Karena semakin cepat Itu akan semakin baik Iya dok Sekarang kondisi Pak Firman Sudah tenang dan Masih gerung stabil Saya permisi dulu Bu Saya minta tolong Ibu cerita sama saya Sebenarnya Ibu ada masalah apa Bu Melulung cerita sama saya Bu Siapa tau saya bisa bantu Atau paling enggak Bisa menegakkan Bu Nabila Kewakiran Mas Firman selama ini ternyata terjadi Bi Maksud ibu Harwin gak cuma sekedar Dondorin hatinya Secara cuma-cuma Bi Tapi dia juga ngajuin syarat Yang gak mungkin bisa Selapui Bu Ini gila Bu Bu Tolong kasih tau saya Apa syarat dari Pak Erwin Bu Erwin minta saya Untuk menceraikan Mas Firman Dan harus nikah sahabinya Bi Ya Allah Ya Allah Pak Erwin Yang selama ini saya kagumi Bu Saya sampai kasih nama beliau Ayang Rahul Ternyata hatinya sebusuk itu Bu Yang gak beda jauh dari Wil Dekor Bu Bu Setelah ini Kenapa Pak Erwin tega Bu Harusnya akan Pak Erwin tau Bu Nabila sama Aju si Firman itu baru saja menikah Dan sekarang ibu sama Aju si Firman itu sedang mati HPF-nya Bu Kenapa Pak Erwin setegak itu Bu sama ibu Kenapa Bu Saya juga mau cari donor yang lain Tapi apa itu mungkin Bi Sedangkan sekarang Mas Firman kondisinya masih begini Kondisi outcomes Uitaka Sotok 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 Terima kasih.